Halo guys, Assalamualaikum Jumpa lagi sama Yogi Ghibit Channel Kali ini saya akan mengajak teman-teman Jalan-jalan yaitu ke daerah Garut Tepatnya Pabupaten Garut Yang yaitu mau berkunjung ke Candi Cangkua Merupakan salah satu Candi yang bersejarah Bagi Kabupaten Garut Oke teman-teman, bagaimana perjalanannya Gigi-gigi terus ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Maaf guys, barusan ada pengampilan lewat Oke guys, nah kita ini udah nyampe di lokasi Di Candi Cangkua Kita langsung saja masuk yuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh iya udah gitu ya Oh iya udah gitu Terima kasih telah menonton Nah guys, kalau kita mau ke Candi Cangkua Kita harus menyeberang danau ini dulu Pake perahu rakit ini Jadi kita mau naik perahu rakit ini Ia nyampe ke Candi Cangkua Terima kasih telah menonton 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 Nah guys, kita udah nyeberang Sekarang mau menuju ke tempat Candi Cangkua Terima kasih telah menonton 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 ke kampung Polo untuk komplek rumah ada kekumpul ini hanya 6 kakak nah ini kalau untuk jumlah jiwanya sekarang kurang 20 orang kenapa gak nama-nama ya? justru disini kan kalau misalkan ke kampung Polo ini kan gak ada aturan satu kampung ini hanya dibuni 6 kakak oh gak boleh nama atau gak boleh kurang? ya kalau untuk aturan nikap ada yang menikah maka 26 kakak harus keluar oh gitu jadi diambil keluar ya? iya karena untuk rumah adat ini merupakan perlangan dari kukang putih yang tadi dikatakan itu ada makam di sebelahnya tadi itu ada makam kenapa tokohnya itu Arif Muhammad jadi bunuh itu tokohnya barang-barang di sini maka 17 nah kalau untuk rumah adat ada hubungannya dengan Arif Muhammad jadi beliau memiliki keturunan bunuhnya itu 7 orang berarti itu keturunan iya jadi beliau itu keturunannya ada 7 orang 6 diantaranya perempuan lapangnya bangunan rumah satu laki-laki lapangnya bangunan besar kontesan tadi cuma sedikit ya pas masuk oh gitu adatnya ya jadi gak bisa di sampai sekarang ya dijaga sampai sekarang kebetulan yang tinggal di kampung Polo ini seturunan ke 8-9-10 dari Arif Muhammad karena udah banyak yang di luar dunia jadi kan jadi udah menikah harus keluar dulu selama orang buahnya masih ada nanti udah orang buahnya meninggal ibu atau bapaknya baru bisa masuk si anak yang tadi menikah keluar bisa keluar disini untuk menempatin rumah yang kosong tetapi yang anak-anak semua ini anak perempuan jadi untuk lanjutkan rumah ini jatuhnya ke anak perempuan atau matrilite laki-laki gak boleh kalau laki-laki kalau menikahnya masih dengan satu kamu ini ada kesempatan untuk menentang kerjaan-kerja istrinya tetapi kalau menikahnya dengan orang luar yang gak ada hubungannya dengan keberadaan tidak ada kesempatan untuk menentang oh gitu ya selamat menikah nah guys kita sekarang mau menuju ke tempat candinya selamat menikah nah guys ini candinya ini dia kalau jadi ada di sini ah ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton